Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum Halo kedengeran suara wabarakatuh Baik ya kita mulai saja Perkulian kita dengan Assalam Baca Basmalah Ya baik kita akan melanjutkan Kemarin kita sudah belajar Oh ini Bapak di kampus ya Nanti suaranya kalau kedengaran Banyak suara-suara dari yang lain Nanti disaring saja mana yang ini ya suara Bapak Baik kita kemarin sudah belajar Pangkalan data Basis data dengan install Sang PP ya Sang PP untuk PHP My Admin Nah pada hari ini kita akan mencoba Mungkin dua kali nanti ya Kita praktek ada Basis data dengan menggunakan Inlist Lite Hari ini kita dengan Inlist Lite ya Kemudian minggu depan kita akan coba dengan Kita coba dengan slimnya ya Walaupun sudah belajar di otomasi Perpustakaan ya Karena ini kan kita basis data Pangkalan data tentu Hanya dua itu yang kita Kita harus bisa Senayan delivery management system Dengan Inlist Lite Dua itu harus Bisa bahkan mungkin dalam kesempatan ini bisa tiga Nanti dengan Bapak ini Ada Arsip ya Arsip itu sistem informasi kearsipan dinamis Juga itu kan basis data ya Bisa juga nanti Mungkin Bapak Kita satu kali pertemuan juga tentang Yang arsipnya Basis data Arsip dengan Menggunakan PHP My Admin Atau SMPP Baik nanti kita dua session ya Bapak sudah siapkan dua Kelas Kalau yang ini Habis Waktunya Karena ini kan Empat puluh menit ya Nanti Bapak masuk Kita masuk di Room yang kedua Yang Bapak siap Nanti tinggal Masuk lagi saja ya Kalau belum selesai Untuk instalasinya Nah Ini Hari ini kita Inlist Lite Inlist Lite ini Bapak salah satu Pangkalan data Perpustakaan ya Otomasi perpustakaan Yang di Kembangkan Atau yang disebarluaskan oleh Perpustakaan nasional Republik Indonesia ya Perpustas ya Jadi bisa di Download di Internet Atau bisa di Download Apa Yang sudah Bapak kasih Laman Apa Laman Aksesnya dari Dari Google Drive ya Nanti kita akan coba ambil Dan hari ini kita akan praktek ya Nanti satu orang Praktek Dua orang lah ya Untuk mempraktekan Bagaimana Sampai berhasil Nanti Bapak Kasih Apa Akses sebagai Apa nih Host apa Co-host disini ya Istilahnya Bisa co-host Dan Host ya Hanya host ya Nggak apa-apa Dan nanti Pindah ke Apa Ke Siapa yang Nanti mau Akan praktek ya Oke Oke Ini Sekilas saja Kalau ingin kita lihat ya Ini kalau di Materi mungkin bisa Cari ya Di ini apa Hanya kita akan Lihat dari Laman Laman Perpusnasnya ya Oke Dari Dari internet Bisa dicari ya Tinggal Kalau ingin mencari Inlist slide Tinggal tulis saja disini ya Bisa ya Inlist slide gitu ya Enter Kemudian bisa Diambil ya Ini ya Inlist slide Perpusnas Kita juga nanti akan Lihat ini Pengertian-pengertiannya ya Disini ada Inlist slide Oke Cuman Kalau misalnya mau Ambil dari sini Nanti tinggal klik saja ini Inlist slide Bisa di download Ini ya Oke Ya jadi ini Semi otomasi ya Jadinya Karena kita belajar Pangkulan data Nah ini ya Install Nah ini Platformnya kita ambil Silahkan nanti Di download Yang ini ya Boleh silahkan Boleh dari Yang portablenya Boleh Kemudian ada juga ya Yang Maka menggunakan Sampp Nanti yang sampp Saja yang ini ya Inlist slide Source code ini 367 MB Ini sama yang ini Ya Atau nanti Silahkan di Apa Silahkan di Di download Dari Ini Bapak ya Dari yang Akses yang sudah Bapak kasih Disini Rebrand Itu yang sudah Bapak kirim Ke ini ya Rebrand Titik Ly 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 ya Ly Garis miring Apa tadi Garis miring Inlist slide ya Inlist 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 Slide 3 3 Mulyadi ya Nah ini bisa Dari sini Sudah ada Dua-duanya ya Sudah ada Apa Sudah ada Nah ini Download sini Sudah ada Sampp Nya Sama Arship Nya ya Kalau disini kan Kita baru ada Ada Arship Nya saja ya Kalau disini Kita baru ada Arship Nya saja Kalau yang disini Yang di Inlist Let ini Kita download Dua kali Yang ini Satu Yang ini Satu ya Bahkan tiga Satu kali Sampai P Nya ya Makanya Lebih baik Ini download Yang ini saja Yang Bapak saja Yang ini Yang di Di grup Yang di grup itu ya Inlist Slide Rebrandle itu Jadi sudah ada Bapak masukkan tiga disitu Jadi sudah Tidak usah nyari-nyari lagi ya Oke Baik Sebelum Kita praktek ya Kita lima menit lah ya Bapak akan sampaikan Konsepnya ya Konsep tentang Inlist slide ini ya Ini Bapak hapus Yang tidak berguna Ini Caranya Bapak hapusin yang Oke Nah ini Kalau materi Mungkin sekilas Disini aja nih Cari ya Kita Dari sini aja nih Ini perangkat lunak Otomasi ya Dari Inlist slide Coba kita lihat Dari sini Nah sekilas aja ya Tentang Inlist slide ini Sebelum nanti Coba kita akan Praktek Ini di Pelajaran Pak Budi sudah Yang di otomasi Sudah di Kasih belum Inlist slide Halo Sudah Pak Tapi belum Praktek Tapi kalau yang slim Sudah Oh Yang slim sudah ya Kalau yang Apa yang sudah Yang slim ya Ya sama aja Kalau slim bisa Ini Inlist slide juga Bisa ya Jadi Nanti Di Apa Kita akan coba Praktekkan ya Ini 15 menit Mungkin Bapak Hanya kita Bincang sedikit Tentang Inlist slide Kemudian kita Kemudian kita Lebih ke Praktek Ya Apa ya Manajemen Pangkalan data Kita kemarin Sudah pakai Akses ya Microsoft Akses Tapi Microsoft Akses itu Ya Orang sudah bilang Ketinggalan Jadi cuman dua Inilah yang kita Praktekannya secara Sederhana Jadi Kalau di materi itu Praktek Pembuatan Pangkalan data Sederhana Ya dua ini ya Dua ada Inlist slide Sama slim Ada lagi Satu lagi Nanti arsif lah Biar Bapak Lengkap Biar tiga-tiganya Itu bisa jadi Pangkalan data Arsif Pangkalan data Perpustakaan Dua itulah Karena kita Cuman Dua itu kan Kita yang ada Yang hampir sama Dengan Dengan Bidang kita Adalah bidang Kearsifan Oke baik Sekilas ya Saya akan Bapak akan Sampaikan Perbincangan sedikit Tentang Inlist slide Nah ini ya Inlist slide Kita Baca Inlist slide Merupakan Perangkat Lunak Software Jadi software Aplikasi Otomasi Perpustakaan Yang dibangun Dan dikembangkan Oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpustakaan Tahun 2011 Jadi dari Tahun 2011 Inlist slide Ini sudah Apa Dikembangkan Dikembangkan Oleh Perpustakaan Nasional Jadi Dulu Seangkatan Dengan Slim Jadi dulu Yang Yang familiar Itu Slim Selain Library Management System Karena Sudah Diberikan Secara Open Source Tapi tetap Saja Namanya Programmer Memberikan Ke kita Itu Belum Sempurna Jadi kita Nanti Yang dapat Itu Kita Kembangkan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kayak Bapak Misalnya Sudah Dapat Nanti Itu Belum Sempurna Ada Saja Nanti Dikurangi Kartunya Belum Ada Kemudian Klasifikasinya Belum Dikasih Kalau Dulu Ada Yang Digabung Antara EDDC Masuk Di Dalam Senayan Library Management Sistem Begitu Juga Yang Inlist Ini Dulu Belum Bisa Programmer Belum Ngasih Ke Kita Belum Ngasih Karena Masih Punya Hak Ciptanya Punya Programmer Tidak Tahu Kita Siapa Programmer Tapi Kemudian Perpustakaan Nasional Mengambil Programmer Developer Diajak Kerjasama Suruh Membuat Sempurna Kemudian Kemungkinan Sudah Dibayar Atau Dikasih Istilahnya Reward Dari Perpustakaan Nasional Kemudian Disebarluaskan Seluruh Perpustakaan Perpustakaan Di Daerah Itu Diundang Ke Jakarta Perpustakaan Nasional Diadakan Pelatihan Tentang Inlist Inlist Light Ini Dari Tahun 2011 Lalu Kemudian Ada Ada yang Bisa Ada yang Kesulitan Lalu Kemudian Dibuat Aplikasi Yang Ini Yang Apa Yang Kita Lihat Tadi Jadi Dia Sudah Meng Akses Yang Ini Inlist Light Ini Secara Inlist Light Titik Perpustas Go ID Ini Di update Terus Mulai Dari Ini Tahun Berapa Ini 2000 Ini Yang Portable Ini Kita Tidak Kalau Kita Ambil Download Kemudian Kita Ekstrak Ke C Itu Sudah Jadi Lebih Mudah Lagi Tetapi Portable Ini Mungkin Masih Ini Dia Secara Langsung Jadi Yang Lebih Baik Itu Nanti Dia Hanya Di C Saja Misalnya Tapi Kalau Yang Sudah Dibuat Dipakai X Sam PP Dibuat Dua Dua Ini Nanti Ini Taruh Di HT Yang Ini Taruh Di MySQL Data Atau PHP My Admin Datanya Ini Database Ini Rumah Tapi Kalau Dia Portable Langsung Sudah Secara Otomatis Sampai P Ada Di Sini Sudah Nah Ini Biasanya Kalau Untuk Yang Tidak Mau Ribet Yang Ini Tapi Tentu Ada Kelemahan Kelebihannya Orang Kalau Ini Binti Bisa Dikembangkan Bisa Di Websitenya Bisa Dimana Ini Nanti Bisa Di C Di D Di E Naronya Jadi Bebas Kalau Yang Ini Makanya Yang Ini Saja Yang Kita Harus Kita Gunakan Itu Itu Jadi Perpusnas Ngasih Seperti Ini Akhirnya Kita Bisa Bebas Memberikan Bebas Mengembangkan Ini Secara Umum Bahkan Cara Caranya Yang Lainnya Ada Semua Di Sini Jadi Ini Sudah Satu Upaya Yang Bagus Dari Pemerintah Untuk Pemajuan Ilmu Perpustakaan Kita Nanti Ini Kalau Sudah Terinstal Kita Bisa Gunakan Gunakan Oke Ini Sedikit Lagi Nanti Kemungkinan Diprakteknya Di part Dua Ini Bapak Sekilas Saja Ini Bincangkan Dulu Jadi Jangan Sampai Sekilas Kita Mengenal Mengenal English Slide Karena Ini Perkembangan Baru Yang Kita Harus Bisa Nanti Kalau Sudah Dapat Aplikasi Yang Dari Bapak Itu Yang Dari Grab Dari Google Drive Silahkan Ini Masukkan Lagi Ke Drive Masing-masing Satu Saat Kalau Mau Kerja Mau Tinggal Ambil Lagi Jadi Sekarang Nyimpen Data Itu Tidak Lagi Di Di Plastis Tidak Lagi Di Laptop Karena Pasti Akan Ada Masa Habisnya Kalau Di Google Drive Selama Internet Masih Ada Itu Tidak Akan Hilang Eh Bapak Dulu Itu Kalau Mau Ngasih Datang Ke Bapak Terus Kita Kasih Perpustaka Nasional Seperti Itu Diundang Dari Daerah Ke Jakarta Kemudian Dari Jakarta Pulang Dikasih Di Burning CD Ternyata Sekarang Tidak Harus Kita Ke Perpustaka Nasional Lagi Langsung Saja Dia Sebarkan Dari Laman Yang Tadi Jadi Itu Sekilas Nanti Untuk Yang Oke Ini Dari Manfaat Karakternya Bapak Pikir Nanti Kita Silahkan Dianuh Sendiri Dibaca Sendiri Bahkan Nanti Kita Ada Panduannya Cara Instalnya Ada Panduannya Ini Inglis Slide Lebih lengkap Lagi Kalau Bapak Recommended Sekarang Malah RFID Sudah Disiapkan Disitu Untuk RFID Oke Sekarang Ini ya Di part Pertama Ini Kita Akan Coba Satu Orang Berarti Kan Ini Bapak Sharekan Kesana Postnya Karena Ini Zoomnya Kayaknya Cuma Satu Postnya Bapak Sharekan Kesana Ada Yang Punya Laptop Siapa Aziza 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 Ada laptop Kayaknya Tampilannya Laptop 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 Terus Aziza Sudah Pake Sudah Install Sampepe Sudah Pernah Sudah 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 Dulu Untuk Untuk Program Apa Itu Baru Download Pak Oh Baru Download Oke Baik Ya Bapak Bapak Jadikan Post Apa Co-host Ya Ntar Bapak Cari Disini Karena Cuman Satu Disininya Siapa Namanya Aziza Oh Ini Aziza Putri Ya Ya Fidi Putri Ya Betul Ya Ya Pak Benar Oke Jadi Bapak Jadikan Mc Post Ini Co-host Apa Ya Biasanya Ada Co-host Tapi Ini Host Berarti Bisa Screen Share Coba Sekarang Kita Kita Akan Praktek Di Tempat Aziza Klik Ini Bapak Jadikan Do you Want to Change Host To Andri Oh Andri Oh Andri Benar Andri Mau Salah Ternyum Aziza Salah Ini Bapak Salah Klik Post Iya Aziza Yes Ya Klik Nah Bapak Sudah Gak Bisa Lagi Aziza Sebagai Post Nanti Bisa Bolak Balik Oke Mana Aziza Nah Aziza Halo Aziza Hilang 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 Sinyalnya Aziza Berarti Sepertinya Out Siapa lagi Yang ada Laptop Halo Siapa yang ada Laptop Siapa Ini Pak Laptop Misalnya Ya Oke Soalnya Bapak Kasih Apa Terjadi Ini Ya Host Ya Soalnya Fitria Oke Oke Soalnya Oh Berarti Hostnya Lebih Dari Satu Ini Bisa Oke Nah Coba Silahkan Misalnya Di Screen Share Ya Kita Cek Apa Kalau Soalnya Ya Oke Kemudian Coba Masuk Ke Menu File Apa Ke Folder Ke Apa Ini Ya Ya Ke Itu Sudah Exem Yang Berapa Itu Sebentar Kita Ambil Untuk Yang Ini Apa Coba Lihat C-nya Dulu Tutup Dulu Tutup Yang Ini Yang Oke Menu Ini Ini Explore 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 Coba C-nya Boulder Explore Mana Jadi di Download Dari awal Yang Yang In Slide Tadi Coba 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 Lihat Screenshare Dulu Screenshare Apa Pak Itu Siapa Tung Aziza Yang mana Nih Screenshare Tadi Aziza Tadi Out Ya Ya Hilang Sinyal Oke Baik Ini Ada Dua Orang Ya Dua Sudah Bisa Hose Nanti Gentian Oke Siapa Dulu Ada Apa Aziza Dulu Coba Aziza Screenshare Screenshare Aziza Juga Bisa Kan Bisa Screenshare Juga Oke Kemudian Bapak Lihat Ini Apa X Explore Explore Di C Drip C Coba Coba Yang C C C C Buka Sumnya Sudah Ada Belum Klik Berarti Sumnya Sudah Ada Coba Lihat Buka Itu Dulu Pakai Yang Mana Buka Klik Oke Coba Lihat Htdoc Sudah Htdoc Ya Klik Berarti Belum Belum Ada Belum Ada Program Ya Oke Ini Aziza Kemarin Install Yang Sampai Yang Inlist Bukan Bukan Pak Coba 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 Diremove Saja Coba Menu Ini Control Funnel Cari Control Funnel Kita Dari Awal Dari Awal Biar Ini Control Funnel Ini Aziza Apa Siapa Ini Aziza Kan Coba Control Funnel Kan Belum DC Juga Control Funnel Itu Lihat Pencarian Itu Bukan Diremove Ini Pernah Nggak Membuang Eksam Nggak Pernah Baru Nggak Nggak Maksud Bapak Coba Setat Setat Bisa Nggak Setat Nggak Di 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 Bawah Untuk Meremote Meremote File Meremote Instalan Itu Kan Bisa Aziza Menu Paling Bawah Mana Coba Lihat Nah Paling Bawah Itu Klik Yang Itu Ada Ada Tanda Pencarian Itu Pencarian Ini Tanda Tanda Nah Klik Itu Kemudian Ketik Kontrol Panel C C O Nah Klik Kontrol Panel Itu Nih Belah Sini Belah Kiri Eh Sebelah Kanan Sudah Kontrol Panel Itu Ya Nah Kemudian Program Ini Program Program Nih Ya Klik Program Uninstall Kemudian Uninstall Program Coba Atas Klik Uninstall Ini kita Sampai Berhasil Jadi Inless Slide Geser Kebawah Cari Cari Sampepe Sampepe Terus Kebawah Nah Itu Sampepe Jadi Ulang lagi Kita Klik Nah Klik Uninstall Di atas Itu ya Kalau kita Mau membuang Buang Buang Semua Aplikasi Yang tidak Game Klik Yang atas Uninstall Itu Uninstall Ya Ini Uninstall Di atas Itu Bisa Di atasnya Itu Ada tulisan Uninstall Atau Uninstall Itu di atas Di Di Pucuknya Di atasnya Di sebelah Organizer Terus ada tulisan Uninstall Klik Nah Atas Di bawah Di sebelah sini Geser lagi Sebelah kanan Sebelah kanan Turun dikit Nah Klik Nah Oke Oke Nah Kita Kita buang dulu ya Maksudnya dari Nolnya Kita biar Biar Ini Biar Kadang-kadang ada yang Sampai P-nya yang Tidak Ini ya Yang tidak Apa Support masing-masing ya Nanti untuk yang Archive Untuk yang Itu bawaan Masing-masing Itu Tadi sudah Terentor tadi ya Berjalan gak itu Pulang lagi coba Klik Klik lagi Oh ya Oke Nah Itu Tidak 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 Klik Klik Dua kali Coba Nah Yes Coba Lihat Di Jangan-jangan Sudah Tinggal Yes Mana Di Paling bawah Nah Ada tulisan Eksam itu Coba klik Ini Di bawah Ada di bawah Gambar Eksam itu Mungkin tinggal Nah yes Tinggal yes ya Yes Nah Ini kita Kita buang dulu ya Yes lagi terus Oke Yes lagi Itu berjalan ya Mbang Miabu Oke Sambil berjalan itu Ini di kampus ini Suaranya Banyak ini Nah File yang In list Slide Ini ya Sambil Ini ya Nanti kita Kalau yang Part 1 ini Part 1 ini Tidak cukup Waktunya Kita masuk Di part Yang kedua ya Ini Bapak kirim Di grup ini ya Persiapan aja Sebentar ya Karena zoom kita Cuman ada 40 menit ya Tapi ini Bapak Depan keduanya Nanti bisa disambung Ini ya Ini persiapan Sudah Bapak kirim Ke ini ya Ke grup ya Persiapan untuk Nanti kalau ini habis ya Tapi jangan di Itu dulu Nah Sambil ini berjalan Kita tunggu aja ya Yang Yang ini Yang apa Yang In list In list Sudah Sudah Didownload Belum Aziza Belum ya Belum Bentar ya Oh tadi Bentar Yang tadi sudah selesai Belum Itu In list Slide Rare itu Sudah dapat Itu Sudah dapat Itu Aziza ya Oke Oke ya Kita 10 menit lagi Nanti pindah Ke Room yang kedua ya Berarti itu Sudah Sudah Ter Yakini Ini Anggaplah kita Mem Remoke dulu ya Membuang Sampepe yang lama Gitu kan Sebenarnya Bisa saja Pake yang Ini ya Tapi kan Yang Yang in list Slide ya Yang Ini Ini Sepertinya sudah Ini Aziza sudah Ambil ya Itu ada gambar In list Slide ya Sudah diambil ya Tadi dari WA itu Tinggal di klik saja Itu dari Whatsapp yang Di Di grup Nah ya Coba Pangkalan data itu mana Buka pangkalan data Yang atas Ada rebrand tadi Nah Ya Klik itu Coba Sambil kita Ini ya Nah Kemudian Sepertinya sudah Dapat itu Coba lihat di Di menu Downloadnya Di C Nah itu Ya oke Yang ini aja Download aja Ada dua berarti ya Mastikan biar Dapat Oke Nah itu Belum ada ya Ya download ya Download lagi Klik download Berarti kita ambil file dulu nih ya Nah tetap download Tetap download Oke Memahamin apa yang dikatakan memahamin Iya biar lagi Sedang berjalan itu ya Oke sedang berjalan ini Oke yang tadi Coba lihat di exam tadi Sudah selesai belum Sampai P tadi Oke Itu ada Nah oke ya Anistab oke Nah berarti sudah Sudah Coba lihat di control panel tadi Sudah Sudah hilang mungkin ya Di control panel tadi Sambil Yang ini tetap berjalan ya Kita install di part 2 ya Jadi hari ini kita Katakanlah ini ngambil filenya dulu File in list lightnya ya Sudah tidak ada lagi ya Nah Kalau sudah tidak ada lagi Kita tinggal tunggu yang In list light ini Sampai Selesai terdownload Baru kita install Oke berarti kita tinggal nunggu ini ya Nunggu Download dan ini Ini baru berapa persen tuh 11 13 Ya berarti kita Tunggu itu dulu ya Oke Nanti siap-siap ke ROM 2 ya Kalau ini Sudah terdownload ini Balik lagi ke ROM 2 Aziza lagi Muncul lagi nanti Kita install Oke Itu masih Berapa menit Berapa menit itu Aziza Eh berapa Mega itu 194 MB Semuanya Oh semuanya 400 ya Ya gak apa-apa Kita tunggu ya Karena disitu ada 3 Satu In list lightnya Dua Basis datanya Data kosong Tapi Basis data kosongnya Kemudian Yang ketiga Ada Ini ya apa Ada Sam PP nya Sam PP nya itu kan Gabung Jadi satu disitu Jadi biar tidak susah lagi Nyari-nyari kan Ini kalau sudah bisa Yang ini Sudah bisa kerja di Perpustakaan ya Oke Sambil kita nunggu itu Ada yang ingin ditanya gak Silahkan Aziza ada pengalaman Gimana kemarin Waktu Otomasi sudah dapat install apa Kemarin Karena kita nunggu itu ya Kemarin sempat Pernah install Belum Belum ya Oh iya Iya gak apa-apa Nanti kita coba Di Apa Di part yang Keduanya Ini kita Ini Hanya sampai Ini download ini ya Ini waktunya tinggal 5 menit lagi nih Baik sambil nunggu Karena ini Menunggu ini ya Mau tidak mau Kita harus nunggu Dapatkan file dulu kan Nah jadi Itu sampai Kapanpun ya Sampai Sampai Nanti sudah Selesai kuliah Sudah tamat Kemudian Mau install di kantor Di kantor yang tempat kita kerja Udah Anu aja tuh Apa yang Ingat aja tuh Rebran.ly In list slide 3 ya Nama bapak Jadi enter Pasti sudah bisa diambil lagi Nah sekarang kita tinggal Bagaimana cara Meng-installnya saja ya Oke cara meng-installnya Oke sambil berjalan Tetap kita nunggu ini ya Mungkin ada bincang-bincang Ada yang mau ditanyakan Andri ada Nanya ada Andri Andri Atau siapa Sudah berhasil ya Azizah sudah berhasil ya Iya pak Bentar Berarti Lihat ke C Lihat ke C Coba lihat ke C Belum selesai pak Oh belum Berapa Anu lagi Hmm Bikir lagi 100 MB lagi Oh iya Oke ya Sambil ini Sambil Nunggu itu ya Nunggu Azizah Download Mungkin Andri Andri atau siapa Ada yang mau ditanyakan Kalau yang Slim Kemarin sudah sampai Sampai berhasil semua ya Bisa semua Azizah berarti Belum Belum sampai berhasil Waktu slim Belum Belum ya Nah Pokoknya nanti kita akan Coba Dua-duanya Coba lihat di Menu downloadnya tadi Sampai berapa persen sudah 50 MB lagi Tampil di kami Coba klik Klik mana tadi Yang di Mana tadi Ada muncul Nah Oh masih Belum ya Belum ya Nanti kita tunggu ya Tinggal berapa lagi tuh Ini ya Sudah selesai Oke Kalau sudah selesai Kita akan Pindah ke Ke room 2 ya Ke room 2 ini Tinggal 2 Tinggal 2 menit lagi Suara siapa tuh? Andri ya? Suara Andri ya Nah Sekarang coba Lihat aja Ini sambil kita nunggu ya Nanti sebelum kita masuk ke Part yang keduanya Nanti Andri dimana Andri tuh? Angau Itu bisa di Mute punya Andri tuh Dari Andri bisa Dari Ajiza Ini Andri ya Andri Oh sudah Coba di Ini ya Karena sudah berhasil Ini tinggal Satu Menit lagi ya Ini untuk yang di Di room yang ini Gak apa-apa Coba klik Klik sekali Buka Tapi jangan Install dulu ya Baru dilihat aja Isinya apa saja Buka Nah Tutup ini dulu Tanda silang Nah coba buka lagi Buka Buka ada berapa Dibuka klik Nah disitu ada tiga kan ya Ada yang Inlist slide Ada Sampp Ada Kemudian Ini Ini data Yang bawah itu SQL SQL Nanti data itu Yang akan kita Explore ya Jadi ada Ada tiga data itu Yang kita akan Coba Cek di Di Part yang kedua Jadi Jadi yang ini Anggaplah kita sudah Berhasil Mendownload Aplikasinya Kemudian Kita akan Coba install Ke part yang kedua Baik itu yang di part pertama Kita itu ya Kita lab Masing-masing lab Kita pindah ke Part yang kedua Untuk Menginstall ya Karena ini waktunya Tinggal Satu menit lagi Oke silahkan Lab masuk Di part dua ya Ini kita Lab Tapi yang Ajiza ini kan Masih Masih ini Kita tinggal nanti Install ya Sampai jumpa Selamat menikmati